Pemirsa Anda kembali di Pulau Tinayu Siang bersama saya Yasmin Natania. Pemirsa Jelang Idul Adha, Presiden Joko Widodo mulai memilih sapi kurban pilihannya dari berbagai daerah. Di Subang, Jawa Barat, pemirsa sapi dengan berat satu ton lebih bernama Alian dipilih. Sedangkan di Lombok dan juga di Yogyakarta, sapi jenis Brahma dan juga Ongoleh jadi pilihan dirjen peternakan dan kesehatan hewan serta sekretariat presiden daerah. Peternak sapi di Desa Kaso Malang, Kulon, Kabupaten Subang, Jawa Barat tidak menyangka sapinya dipilih untuk jadi hewan kurban Presiden Joko Widodo untuk tahun ini. Sapi bernama Alian ini memiliki bobot 1 ton 80 kg. Alian adalah sapi jantan jenis mental berusaha 4 tahun setengah. Sebelum dipilih, kondisi sapi telah diperiksa oleh Dinas Kesehatan Hewan Jawa Barat dan di Sekretariat Presidenan. Tak hanya di Subang, hewan kurban yang dibeli Presiden juga terdapat di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sapi dengan bobot 1,57 ton asal perternakan warga Kelurahan Gerung, Lombok Barat menjadi salah satu sapi yang akan menjadi sapi kurban Presiden pada idul harga tahun ini. Selain dari segi tampilan, sapi pilihan juga melalui rangkaian pengunjian antemortem dan postmortem dan dipastikan terbebas dari penyakit. Dari Jawa Tengah, sapi dari Dusun Monolelo, Peleret Bantul bernama Satrio Bimo lolos uji dan dipilih dari sapi pilihan. Sapi jenis pertenakan Ongole berusaha 3 tahun dengan berat hampir mencapai 1 ton terpilih menjadi sapi kurban Presiden menyisihkan 9 kandidat sapi lainnya. Saya pelihara sapi ini sekitar 2 tahun lebih sedikit. Jadi total umur sapi ini kurang lebih sekitar 3 tahun, Pak. Ya, bangga Pak kami dengan bisa melayani beliau dengan sapi ini bisa masuk terpilih sebagai sapi kurban Bapak, hari satu. Dari Subang, Lombok dan Bantul, Tim Lipitor Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.